Intro Kali ini kita bahas drama Korea berjudul The Uncanny Counter Cerita diawali, Sog Won yang mengajak keluarganya untuk pergi ke suatu tempat Di bagian lain, detektif Gamotak sedang dikejar sekelompok orang Dengan suara ketakutan dia menelpon Sog Won agar dirinya lebih berhati-hati Belum sempat berpikir, tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil Sog Won hingga mereka tewas Hanya So Moon anaknya yang selamat Seorang pengemudi truk turun dan menghampiri mobil mereka Mereka menyerang Mo Taik dan melemparnya dari atap gedung Beberapa tahun berlalu, kini So Moon remaja bersepeda untuk sampai di sekolahnya Kedai ceromlah begitu ramai dengan pengunjung Pegawainya bagian dari tim counter Yaitu tim yang menangkap para roh jahat yang bersembunyi di tubuh manusia Hana memiliki pendengaran kuat Hingga dia dapat mengetahui seseorang yang memiliki roh jahat akan beraksi untuk membunuh Dia memberitahukan teman-temannya agar bersiap-siap untuk menangkapnya Resto ceromlah milik mereka Hanya buka selama 3 jam saat makan siang So Moon dan kawan-kawan yang sedang mengantri harus kecewa Karena Hana memberitahukan bahwa restonya telah tutup Mereka bergegas meninggalkan restonya Sambil menghubungi anggota lain bernama Seo Jung Merasa dikuntit, orang itu pun kabur dengan meloncati gedung-gedung sekitar Hana harus terjatuh saat mendadak mendapat serangan darinya Dengan kedatangan Gamotex, sehingga pertarungan itu menjadi seru Pria dengan jiwa roh jahat itu menendang Hana Kaya Ronaldo menendang bola Dengan kekuatan mistisnya, pria itu dapat mengalahkan keduanya Kemunculan Mai Ok membuat pria itu kabur Seo Jung yang menunggunya di stasiun tak mau mendengar saran Mo Taik agar tak menghadapinya sendirian Setelah bertarung, Seo Jung menyadari jika pria ini terlalu kuat untuknya Karena dia ngeyel, akhirnya Seo Jung tewas dengan tikaman pipa besi Pria misterius itu, bernama Ji Song Shin Dia menghisap roh Seo Jung Asap putih yang keluar dari tubuh Seo Jung terbang ke angkasa guna mencari manusia baru agar dapat numpang hidup dalam dirinya Sebelum roh itu benar-benar mati Apasnya asap itu mengenai Seo Moon yang sedang berjalan dengan teman-temannya Para konter menyesal tak dapat menyelamatkan Seo Jung Saat Seo Moon tersadar, dia merasa dirinya seperti kerasukan Sejak saat itu, Seo Moon mengalami hal aneh Dimana lengannya dengan mudah menghancurkan apa saja yang dipegangnya Dan titik-titik hitam yang ada di jarinya pun tak dapat menghilang Dalam mimpinya, dia ditemui wanita tua berambut perak bernama Vigem Seo Moon terheran apa yang tadi siang telah merasuki dirinya Saat menceritakannya pada Im Joo Dia malah tak mempercayai dengan ceritanya Di perpustakaan, Seo Moon melihat sahabatnya Jung Min sedang diperas oleh teman-temannya Walau keributan itu tak terjadi karena kedatangan Pak Guru Tapi Seo Moon sempat melawan pada mereka Tentu membuat kelompok Hyokuo tak terima direndahkan Kematian Seo Jung membuat atasan, teman dan keluarganya bersedih Ketua Jang Mul menjelaskan bahwa Vigem telah merasuki anak muda yang tangguh Ternyata asap putih terbang itu bernama Vigem Yang sebelumnya tinggal di tubuh Seo Jung Ketua menyuruh mereka untuk memanfaatkan Seo Moon Guna menangkap pria yang telah menewaskan Seo Jung Setelah dipanggil bu guru, Jung Min memarahi kedua sahabatnya Karena urusan mereka jadi panjang setelah keduanya ikut campur dengan kelompok Hyokuo Sepulang sekolah, Hyokuo pewaris Taisin Group telah menunggu dan langsung menganiaya Seo Moon Untunglah Hana datang dan menolongnya Seo Moon teringat jika wanita ini yang memberitahukan restonya tutup Dia diajak Hana ke kelompok The Counter Hana memberitahukan tentang mimpinya yang didatangi wanita berambut perak Seo Moon terheran mengapa dia tahu tentang mimpinya tersebut Sambil menunjukkan tanda hitam di lengannya Saat bertemu dengan tim Counter Seo Moon hanya terbengong-bengong saja mendengar ucapan My Ok Karena menceritakan alam bakar Hanya Mo Taek yang tak yakin jika Seo Moon dapat bergabung dengan mereka Apalagi kondisi pisi kakinya yang cacat Maka langkaplah sudah keheranan Seo Moon setelah melihat jari mereka mendapat tanda titik hitam yang sama dengannya Mo Taek meminta Seo Moon untuk menutup matanya Dengan timbal balik dia akan menyembuhkan cacat kakinya Dalam berenungannya dia bertemu dengan Figen si wanita tua Kini Seo Moon bisa berada di dunia yang berbeda Figen memberitahukan bahwa tugas Seo Moon untuk menangkap roh jahat yang berada di tubuh manusia Saat manusia membunuh seseorang Maka roh jahat yang ada di tubuhnya akan menghisapnya Seo Moon terpancing untuk membela korban di saat kedua orang itu sedang berkelahi di hadapannya Tapi dia tak dapat menyentuhnya Wijen menjelaskan bahwa aksi itu merupakan rekaman yang pernah terjadi di lokasi tersebut Roh jahat akan merasuki manusia yang dipenuhi hasrat kekerasan Dan memicu mereka untuk membunuh Semakin banyak manusia itu membunuh Maka roh yang dihisapnya juga semakin menguat Pada akhirnya roh jahat itu akan mengendalikan manusia yang ditumpanginya Karena Seo Moon diberikan pilihan untuk tak bergabung dengan mereka Dia pun menolaknya Tolakannya ini membuat ketiga orang itu terheran Alasannya Seo Moon tak ingin mati saat kedua kakek dan neneknya masih hidup Dia tak ingin mengecewakannya Saat dalam perjalanan pulang Young Min menelponnya dan meminta tolong padanya agar segera datang ke sekolah dan mengajak Ah Juma Untunglah pembicaraan mereka didengar oleh Hana Karena Seo Moon tak mau memberitahukan identitas Hana Maka dialah yang dianiaya Hingga tak sadar jika Seo Moon memiliki kekuatan yang tak diduga oleh mereka Tapi sayang seribu sayang Seo Moon tak berdaya menghadapi mereka hingga akhirnya ketiga tim kontor itu datang menemuinya Karena terus direndahkan Gamotec memberikan pelajaran pada ketiga bocah itu dan menghapus ingatan mereka sebelum pergi meninggalkannya Ketiga bocah itu rupanya anak pejabat wali kota dan anggota kongres Setelah tersadar dari pingsannya Seo Moon terheran mengapa dia berada di tempat mereka Sesuai janjinya Maya Ok menyembuhkan cacat kakinya Tentu membuat Seo Moon terkaget namun senang Seo Moon pun langsung berlari Untuk mencoba kesehatan kakinya Teringat di masa kecil saat baru bisa berlari dengan ditemani ayahnya di pinggir pantai Motec menanyakan Seo Moon mengapa dirinya tak menghajar ketiga kawannya malam itu Padahal dia memiliki kekuatan tiga kali lebih besar dari manusia Karena tak percaya Motec mencoba kekuatannya Hingga pukulannya dapat menghancurkan sebuah kursi kayu yang tentu membuat Seo Moon terkejut Sejak saat itu Motec melatih Seo Moon untuk berlari Saat mereka sedang mencari tersangka baru Pencarian ini teralihkan oleh Seo Moon karena dia melihat seorang anak yang sedang dianiaya oleh ibunya Setelah Motec mengeceknya, ternyata istri itu telah dirasuki roh jahat Mereka berusaha menolong si anak dan ayahnya yang tak sadarkan diri dari gangguan roh jahat Ini aksi pertama yang dilakukan Seo Moon yang dapat membantu mereka Mereka bertiga terkejut karena Seo Moon dapat melampaui kekuatan ketiganya Hingga mencapai atap gedung Esok harinya Hyokwo dan kawan-kawan masih membulinya Karena Seo Moon terpancing emosi sehingga dia menggunakan kekuatannya Dalam sekejap ketiga siswa dungu itu pun tak berdaya dan dipermalukan di hadapan teman-teman lainnya Setelah kepergian ketiga biang kerok itu, kini teman-temannya terheran melihat kekuatan Seo Moon Hana langsung memungkul Seo Moon karena berusaha memegangnya saat mereka akan berfoto bersama Alasannya dia tak ingin ingatannya terbaca oleh orang lain Begitu juga dengan dua temannya mengalami hal yang sama Seo Moon babak belur saat berlatih dengan Hana Dia tak bisa mengalahkannya Kekalahan Seo Moon oleh Hana membuatnya termotivasi untuk berlatih sendiri Di sekolah teman-temannya terkejut melihat Seo Moon menendang bola begitu kencang Tim Konter menjemput Seo Moon di sekolah karena mereka harus menangkap seseorang Di bagian lain seorang pria sedang mengikuti temannya yang baru pulang sekolah Dengan memegang pisau, dia akan membunuhnya Mereka memeriksa sebuah pabrik di mana pria jahat itu sedang menyandra korbannya Pelaku ternyata karewan pabrik tersebut dan atasannya yang menjadi korbannya Seo Moon melihat cahaya yang memantul dan menghampirinya Mereka terkejut setelah mengetahui Seo Moon yang berhadapan dengan pelaku kejahatan Karena Seo Moon tak fokus dan teringat masa lalunya sehingga dia dapat dikalahkan Hingga pria itu membawa korbannya Mereka terus mengejarnya Setelah Seo Moon menaiki patung pagoda Dia dapat menemukan pria itu yang membawanya di antara celah penyimpanan batu Dengan bertahan, Mo Taek menahan batu itu yang akan menimpa gadis tersebut Kehadiran Seo Moon langsung menyerangnya Hingga akhirnya kemunculan sinar itu dapat menguatkan Seo Moon dan dapat melumpuhkannya Sementara Hana membantu Mo Taek untuk menyingkirkan batu tersebut Dalam aksinya mereka tak boleh membunuh korbannya Karena Seo Moon yang dapat mengalahkannya Sehingga dia yang harus membebaskan roh korban yang ada di tubuh pria tersebut Karena korban pembunuhan yang dilakukannya Polisi dan ambulan menjemput korban yang masih berada di gudang Seo Moon memberitahukan bahwa ayahnya bernama Seo Gun yang bertugas sebagai polisi di kota Nambu Mo Taek teringat kisah 7 tahun lalu Dimana saat dia tersadar dari pingsannya dia kehilangan ingatannya Tapi dirinya yang selamat membuat dokter terheran karena otaknya pun sudah tak berfungsi Apalagi di Opnam selama 7 bulan Dia mendapatkan kartu nama Seo Gun pada kantong jaketnya Tapi dia tak mengenalnya Hingga kini Mo Taek masih menyimpan kartu nama tersebut Dia menyadari jika Seo Moon adalah anak Seo Gun yang selama ini menjadi teka-teki dirinya Saat Seo Moon tertidur di mobil Tangannya tak sengaja memegang tangan Hana Hingga Hana mengetahui peristiwa kelam saat orang tuanya meninggal dalam kecelakaan Di bagian lain Kekalahan Hyokuo telah membuat kesal seseorang Dia ingin membalaskan dendam pada Seo Moon Esok harinya Seo Moon pergi ke sekolah sambil berlatih di pagi hari Aksinya membuat kedua temannya terkejut Dia selalu membela siapa saja orang-orang yang dirundungnya Seo Moon tetap memakai tongkatnya saat berjalan Tapi kedua sahabatnya mengetahui jika kakinya sudah sembuh Di tempat lain Jung Jung memarahi gengnya karena tak memberikan setoran padanya Kayak juragan angkot aja ye Merasa penghasilannya terganggu Membuat Jung Jung mendatangi sekolah guna mencari Seo Moon Tapi setelah bertemu Seo Moon Dia terheran karena Seo Moon menggunakan tongkat Saat Seo Moon bertanya apa alasan dia harus menemui mereka Membuat geng itu marah Tapi Seo Moon tak butuh lama untuk mengalahkan semuanya Kekalahan Jung Yoo dan kawan-kawan Membuat Hyok Wo jadi kesal Dan dia meledeknya Hana menceritakan tentang kisah masa lalu Seo Moon yang menyedihkan Dia berpikir jika itu bukan karena kecelakaan tapi pembunuhan Peristiwa itu bertepatan dengan pemilihan wali kota Setelah mengecek datanya Ternyata Motec dan Seo Moon sama-sama pingsan Di tanggal yang sama setelah mengalami peristiwa kelam Motec harus menyelidikinya lebih lanjut Dan melarang kedua temannya untuk memberitahukan Seo Moon Motec menanyakan peristiwa 7 tahun lalu pada Jang Moon Apa alasan mereka ingin membunuhnya Dia juga mendatangi kantor polisi Jung Shin yang menangani kasusnya Namun dia dikejutkan dengan laporan polisi bahwa Motec melakukan usaha bunuh diri Tak disangka Motec yang sedang berada di kantor polisi bertemu dengan seseorang Bernama Chang Yu orang yang berusaha membunuhnya di masa lalu Ironisnya Chang Yu termasuk DPO yang tertempel di kantor polisi Namun dia mondar-mandir di tempat tersebut Polisi tak berani menangkapnya karena berteman dengan pimpinan mereka Motec menemui detektif Kim yang menyelidiki kasusnya di masa lalu Dia juga mengeluh bagaimana bisa buronan tersenyum lebar saat di kantor polisi Saat mereka berbincang Motec tak mengingat bahwa mereka berdua pernah satu tim Motec kesal karena detektif Kim tak mau membantunya Walau sudah memperlihatkan luka tikaman di perutnya Dia malah percaya dengan laporan investigasi polisi bahwa dirinya bunuh diri Karena tak dapat mengalahkan So Moon Kini Jung Min dan teman wanitanya yang menjadi sasaran Hyuk Wo Sambil menganiaya kedua temannya mereka menghubungi So Moon Di tempat lain Jung Min dan temannya babak belur karena penganiayaan Mereka menghubungi So Moon yang tentu membuatnya marah Sesampainya di TKP kedua temannya mengingatkan agar So Moon tak melawan Kemarahannya membuat cahaya bermunculan Kejadian ini membuat Hana mengetahui ada sesuatu yang terjadi dengan So Moon Dia dalam kondisi berbahaya Karena tak dapat mengendalikan emosinya Mereka bergegas menemuinya Tak butuh waktu lama So Moon membuat mereka tak berdaya Untunglah kedatangan Mo Taik tepat pada waktunya sebelum So Moon membunuhnya Hyuk Wo yang kabur ditangkap polisi Dan So Moon tak mengizinkan Mai Ok untuk menghapus ingatan mereka Biarkan hal ini berakhir dan dia bersedia bertanggung jawab Dengan berat hati mereka meninggalkan So Moon sendirian Di kantor polisi Wali orang tua ngoceh-ngoceh memarahi petugas melihat anaknya bobak belur Dia meminta So Moon untuk dipenjarakan Untunglah kedatangan sang ketua Jangmul menemui mereka dapat membuat situasi berbalik Dengan membawa barang bukti potongan pipa besi yang digunakan mereka saat terjadi keributan Jangmul tak segan-segan untuk memukul pejabat itu Kalah dengan gertakannya Pak Guru mengajak mereka berdamai Tapi kemunculan Yongmin dan kawannya membuat Jangmul bertambah marah Karena melihat luka-luka di wajahnya Dia menyuruh polisi untuk menyelidiki kasus perundungan ini dengan bukti-bukti yang dibawanya Walaupun itu anak Pak Wali Kota Gaspol aja deh Kakek dan neneknya merasa khawatir karena mendengar keributan di sekolah So Moon melepaskan tongkatnya guna memberitahukan bahwa kakinya telah sembuh Tentu membuat mereka menangis karena terharu Mo Tai kesal karena tak dapat mengingat masa lalu kasus apa yang sedang diselidikinya hingga dia dikorbankan Dia menunjukkan kartu nama So Gyeon pada Mai Ok Pasti ada hubungannya dengan kematian ayah So Moon Dia ingin menyelidiki apakah pelakunya memang sama Detektif Kim mantan temannya menyesalkan Jika Mo Tai kabur dari rumah sakit Untuk mengetahui apa yang terjadi Mo Tai meminta ponselnya yang disita ke polisian Berita tentang keributan So Moon dan ayah angkatnya Yang juga pengusaha sukses menjadi topik hangat di sekolah Sekretaris Wali Kota menjemput Hyokwo di kantor polisi Di tempat lain Pak Wali Kota Sin sedang melakukan presentasi dengan proyek barunya di kota Jungjin Persekongkolan pimpinan Choi dan Changkyo membuat detektif Kim kesal Karena tersangkanya dibebaskan tanpa izin darinya Tanpa ragu Kim menemui atasannya dan ngoceh-ngoceh karena Pio polisi yang telah menerima suap dijadikan bawahannya Kini Choi dikendalikan oleh para penjahat sejak kasus Mo Taek Detektif Kim masih menyimpan ponsel milik Mo Taek Saat Mo Taek dibawa ke rumah sakit, ponselnya terjatuh itu sebabnya dia menyimpan ponselnya Sambil memberikan ponselnya, Kim menyarankan agar Mo Taek tak datang kembali ke kantor polisi Kini kita tahu Jika Changkyo adalah adik noh salah satu pejabat Taek Sin Group Mae Ok mendapat kabar dari dunia lain bahwa mereka akan memecat So Moon sebagai counter karena ulahnya melukai warga sipil Berita ini memaksa mereka untuk menemui Vigen guna menjelaskan alasan So Moon melakukan hal itu Apalagi So Moon begitu peduli dengan nyawa orang lain Dia tak sepantasnya dipecat dari kelompoknya Ketua Gi Hwan marah karena merasa dilangkahi dengan rencana wali kota Sin yang akan membangun taman rekreasi di tanah miliknya Chong Sin ternyata anak sang Pil yang juga keluarga Taek Sin Group Dia menyuruhnya memberikan kontrak sewa tanah dan ahli waris pada ketua Gi Hwan Dan membelikan kue untuk wali kota Sin Di tempat lain Mo Taek membetulkan ponsel lamanya dan menemukan beberapa foto pada ponselnya Tapi semua informasi yang didapatnya tak lengkap Tentu seseorang telah menghapus catatan di kepolisian Mereka menelusuri foto-foto yang terdapat pada ponsel Mo Taek Mae Ok melarang Mo Taek untuk bertindak langsung Jika dia mendapatkan petunjuk serahkan saja pada polisi Tugas mereka menangkap roh jahat Mo Taek tak setuju karena ini menyangkut nasib dirinya dan So Moon Hana terheran nama So Moon dibawa-bawa olehnya Dalam catatannya, panggilan terakhir pada ponselnya kepada So Guon Tapi entah apa yang dibicarakannya Karena ketua Gi Hwan menolak untuk menandatangani ahli warisnya Sehingga Cong Sin membunuhnya Sehingga Cong Sin membunuhnya Saat Mo Taek menghubungi nomor So Guon Dia terkejut karena So Moon yang menerima teleponnya Kini Hana dan Mae Ok yakin jika ayah So Moon memang berteman dengan Mo Taek Di toko kue, Cong Sin dengan tutup kepala menyadari jika wanita di sebelahnya juga seperti dirinya Sesampainya di rumah, wanita itu membuatkan jus dan makan siang untuk suaminya Yang ternyata istrinya itu membunuhnya demi mendapatkan uang Tapi dia terkejut menyadari jika roh jahat telah mengendalikan dirinya Kelebihan So Moon dapat memainkan cahaya membuat mereka terkejut Karena mereka tak dapat memainkan hal tersebut Jika So Moon dapat memanggil wilayah Yung Maka mereka tak akan sidara atau mati saat beraksi Selain itu dia dapat dengan mudah menangkap roh jahat Sayangnya So Moon tak dapat melakukannya Selain berteriak-teriak tak jelas Tapi tiba-tiba So Moon dapat melihat seorang wanita yang harus segera mereka amankan berada di tos serba Tiba di lokasi mereka menyisir tempat tersebut Di toko perhiasan, Hyang Hye berulah dengan mengambil kalung milik penjaga toko Hanya So Moon yang dapat mengikutinya hingga masuk ke dalam lift Karena tinggal dia sendirian dalam lift itu Membuat Hyang Hye curiga karena dikuntitnya Dia langsung menyerangnya Untunglah Hana dapat menemukan dan menyerang mereka Sayangnya dia pun dapat dikalahkan Hingga akhirnya pukulan Mo Taik dapat melumpuhkannya dan polisi dapat menangkapnya Karena dikalahkan Hyang Hye Membuat harga diri Hana merasa dilecehkan Dia pun berlatih kembali dengan samsaknya Mo Taik memberikan foto-foto pada detektif Kim yang terdapat di ponsel lamanya Untuk melanjutkan kasus lamanya Detektif Kim menemui ketua Gi Hwan Tapi malah menemukannya dalam kondisi menjadi mayat Terbunuhnya ketua Gi Hwan membuat Sang Pil dimarahi saudara-saudaranya Padahal Sang Pil tak menyuruh Chong Xin membunuhnya Mereka kebingungan karena dokumen ahli waris belum ditandatangani ketua Gi Hwan Dan kendala baru pun muncul di mana anaknya dari luar negeri akan mencari dokumen tersebut Wali kota Xin meminta agar anaknya ditahan di bandara Dan meminta Jaksa untuk mengurusnya hingga urusan pemalsuan dokumen itu selesai Mo Taik masih menyelidiki lokasi Wolwadong area yang akan digusur wali kota Dia menemukan dua bocah yang masih tinggal di rumahnya Di bagian lain Jaksa sedang disuap oleh wali kota agar membantu rencana mereka Kedatangan tim forensik ke rumah ketua Gi Hwan untuk melakukan penyelidikan Membuat polisi korup pimpinan Pio protes pada Kim Kehadiran bawahan Chang Yu untuk menyisir area Wolwadong dihadang oleh tim konter Kemunculan Mo Taik dihadapan Chang Yu membuatnya terkejut Karena dialah orang yang telah membunuh Mo Taik tujuh tahun lalu Mereka menyelamatkan kedua penghuni rumah tersebut Chang Yu sudah tak berdaya Hana yakin jika dialah pelaku penikaman masa lalu Mo Taik Mo Taik mendapat informasi jika Chang Yu adalah adik noh pejabat Taishin Group Esok harinya Chang Yu dirawat setelah digebuki Mo Taik Tapi dia tak ingat apapun karena mereka telah menghilangkan ingatannya Noh memaksa Sang Pil untuk segera membunuh Chong Xin Tapi saat dia mengeksekusinya, kekuatan roh jahat yang terdapat di tubuh Chong Xin dapat mengendalikannya Sehingga Sang Pil yang tewas menembakkan dirinya sendiri So Moon teringat jika detektif Kim yang menyelidiki kasus kematian orang tuanya Mengetahui jika Mo Taik sedang menyelidiki kasus Yong Min Membuat So Moon terkejut Karena orang tuanya tewas bukan dikarenakan kecelakaan Dia kecewa karena Mo Taik menyembunyikan hal itu darinya Esok harinya Hana menemui dirumahnya dan berusaha untuk menenangkan So Moon Jika mereka tak merahasiakan apapun darinya Karena tertangkap basah kakenya So Moon tak sungkan-sungkan mengenalkan bahwa Hana adalah pacarnya Agar mereka bisa ngobrol di dalam kamarnya Di bagian lain, Mai Ok dan Mo Taik menemui nenek Wijen Dia ngoceh-ngoceh karena So Moon tak kunjung bertemu dengan roh orang tuanya Seperti yang dijanjikan mereka Menurut Wijen bahwa roh kedua orang tuanya belum sampai di surga Karena sesuatu masih mengganjalnya Dengan kekuatan ingatannya Hana memperlihatkan kisah masa lalu So Moon saat kecelakaan itu terjadi Hana mengingatkan So Moon agar tak menyentuh apapun Karena akan jadi masalah jika mereka merubah alur hidupnya Ternyata itu ulas Chong Xin yang juga telah mengambil roh kedua orang tuanya Itu sebabnya mengapa orang tuanya tak pernah sampai di surga Chang Yu yang terganggu dengan ulah counter berusaha membunuh mereka dengan trapnya Penyerangan pada mereka langsung berdampak pada tim Wijen di dunia lain Tapi kekuatan tim counter membuatnya terheran karena mereka tak mati-mati seperti Tom and Jerry Situasi resto ceromlah milik mereka tetap ramai dipenuhi pelanggannya Setelah resto tutup, mereka menyelidiki proyek wali kota Xin yang ternyata fiktif Ketua Jang Mul mengingatkan kasus ini akan menjatuhkan Taishin Group Dengan pergi sendiri, Mo Taek menemui Noh di kantor Taishin Yang tentu saja mendapat perlawanan dari mereka Tapi Mo Taek berhasil menemui dan mengancamnya Chang Yu memberitahukan kakaknya Jika Mo Taek bukan manusia, dia tak mati-mati walau terjatuh dari atap gedung Mo Taek menjelaskan pada So Moon tentang masa lalu mereka yang sedang menyelidiki kasus dengan ayahnya Berita kejahatan Chong Xin ditayangkan di televisi sebagai pelaku pembunuh berantai Mereka harus dapat menangkapnya sebelum polisi Di hari ulang tahun polisi, wali kota Xin memberikan arahan untuk segera menangkap Chong Xin Setelah mendapatkan lokasi proyek Taishin dari detektif Kim Mereka bergegas ke TKP dengan menggunakan mobil ketua karena mobil mereka hancur Kini polisi sibuk mengarahkan penangkapan Chong Xin karena perintah Pak Wali Kota Ulah Yang Hi yang selalu resep membuat pengacaranya dan polisi dibuat pening Apalagi dia berusaha kabur dari kantor polisi Mereka pun tiba di lokasi Betapa terkejutnya jika tempat itu merupakan pembuangan limbah yang disalurkan ke bendungan kota tersebut Dan airnya dikonsumsi oleh masyarakat Jung Jin Malam harinya, Seo Moon bertemu dengan Chong Xin Ulah Seo Moon mengejar Chong Xin sendirian membuat Wigen khawatir Karena dia dapat terbunuh Dia tak mengetahui kekuatan Chong Xin yang dapat mengalahkan kedua temannya Seo Moon babak belur dihajar Chong Xin Dia memancing Chong Xin agar memasuki area sinarnya Dan dia terkejut Seo Moon tiba-tiba menjadi kuat Tapi karena emosinya tak terkontrol sehingga Chong Xin dapat mengalahkannya dengan kekuatan mistisnya Karena itu membuat Wigen tak sadarkan diri Mereka menghubungi counter dan segera mencari Seo Moon Kemunculan detektif Kim dapat menghentikan Chong Xin yang akan membunuh Seo Moon Kim terheran karena pistolnya dapat direbut oleh Chong Xin Saat itulah Motec datang dan membantunya Tapi si Chong Xin kabur dari tempat tersebut Detektif Kim terheran saat Motec memberitahukan jika luka Seo Moon tak dapat disembuhkan manusia Mai Ok dengan bekerja keras berusaha menyembuhkan Seo Moon Walau akhirnya kondisi dirinya juga menjadi lemah Karena energi yang terpakai untuk menyembuhkannya Identitas counter kini diketahui oleh detektif Kim Dengan susah payah Motec menerangkannya Karena sudah pasti membuat detektif Kim akan bingung Seperti pistol yang dirampas dari tangannya itu sesuatu yang tak masuk akal Tugas utama mereka untuk menangkap roh jahat yang bersembunyi di tubuh manusia Lambat laun Seo Moon sembuh dari luka dalamnya Berita di televisi tentang Poo Ling yang memenangkan Capre Xin Membuat Chong Xin mengingat di saat ayahnya mengeluh Karena dia yang bekerja untuk kejahatannya Tapi Xin yang menikmatinya Dia harus balas dendam demi Sang Pil Agar tidak terperangkap di wilayah Yong Seo Moon harus dapat menciptakan kekuatannya sendiri Saat dia akan mencobanya membuat Wigen khawatir Hasil Poo Ling sementara pemilihan calon presiden masih dimenangkan Xin Di bagian lain Noh menghubungi Kapolda Agar mereka segera menangkap Chong Xin Selain itu mereka harus meredam wartawan Agar tak memberikan berita miring tentang dirinya Sampai peletakan batu pertama proyek mereka selesai Saumun dan Montek menemukan pergerakan di area proyek wali kota Mereka menghampirinya Tapi seseorang yang datang bukan membawa limbah pabrik Melainkan bensin Ternyata Ah Jusi itu berniat seperti mereka Untuk mensabotasi proyek tersebut Jika area itu terbakar Maka polisi dan pemadam kebakaran akan datang Dan mereka menyadari jika area itu Merupakan gunung pembuangan limbah Dia kesal karena keluarganya menjadi korban Akibat limbah tersebut Karena satu tujuan Akhirnya mereka bekerjasama Untuk menghancurkan wali kota Xin Stasiun Televisi akan menyiarkan wawancara Dengan calon presiden Xin Untuk menjelaskan rencana proyeknya Begitu juga tim konter yang sibuk Menyelinap ke stasiun Televisi Untuk mengacaukan acara tersebut Senyum manis wali kota Xin Berubah menjadi kemarahan Di saat tim konter beraksi Mensabotasi acara itu Dengan membawa bukti limbah Dan mengguyurkannya pada si wali kota Xin Tapi aksi mereka membuat kemarahan Ketua Alambaka Karena mereka bekerja bukan untuk Menangkap roh jahat Akibat kejadian itu Kini anggota dewan menekan mereka Untuk membatalkan proyek tersebut Dan memutuskan semua kontrak Yang berhubungan dengan Teesin Group Xin dan kelompoknya mendapat identitas Keempat anggota konter Chong Xin muncul di kantor wali kota Sementara semua anggota konter Sedang disidang karena ulah mereka Telah melanggar pekerjaan utamanya Tapi Wigen hanya memutuskan Untuk memencet somun Dari keanggotaan konter Perdepatan mereka menjadi sangat alot Apakah Mun akan diberhentikan atau tidak Mereka mempertahankan argumennya masing-masing Tapi sang ketua memutuskan Agar Wigen memecat somun Dalam ungkapan terakhirnya Somun menjelaskan bahwa dia ingin Menyelamatkan kedua orang tuanya Yang terperangkap di tubuh Chong Xin Selama 7 tahun Ternyata Wigen tak mengampuninya Rambut dan lengannya kembali seperti semula Hal ini membuat ketua Jangmo jadi marah Tapi ketua tak punya pilihan Selain mereka harus menghapus ingatan somun Bahwa dia pernah bergabung dengan tim konter Setelah menghilangkan ingatan Mun Ketua mengantarkannya pulang ke rumah Dan menghapus ingatan kedua kakek neneknya Mai Ok sangat terpukul Dengan keputusan Wigen dan ketua Setelah melumpuhkan semua penjaga Wali Kota Chong Xin menemui Wali Kota Xin Dia menunjukkan buku besar tentang catatan korupsi Yang dilakukan Wali Kota Xin Tapi si Wali Kota malah menyepelekan Dan membakar buku tersebut Dengan memberikan tawaran padanya Esok harinya Mun kembali bersekolah Dia berjalan menggunakan tongkatnya Dia tak luput dari intimidasi Yong Ho dan kawan-kawan Begitu juga dengan kedua temannya yang akan menolongnya Untunglah kedatangan guru menghentikan ulah mereka Mai Ok kembali bertemu dengan Su Ho Dia mencoba agar Su Ho berbicara kembali dengan Wigen Agar somun kembali menjadi tim konter Saat rapat, kesempatan itu dimanfaatkan Su Ho Untuk mengajukan kembali somun bergabung dengan konter Sayangnya ide itu ditolak Mereka memilih orang baru bernama Li Tapi dia menolaknya Berita di televisi menyebutkan bahwa Chong Xin tewas Di dalam mobil yang terbakar Berita ini membuat panik So Moon dan tim konter Karena berhubungan dengan ruh kedua orang tuanya Hanya Mo Tech yang tak percaya dengan berita itu Saat Mo Tech datang ke kantor polisi Dia terkejut karena So Moon mengingat tentang keberadaan orang tuanya Sesuai arahan wali kota Xin Kepala polisi mengumumkan di konferensi pers Bahwa Chong Xin pelaku pembunuhan berantai bunuh diri Rencananya ini tentu akan mengangkat namanya Agar terpilih menjadi capres Mo Tech dan detektif Kim memeriksa jasad Chong Xin Laporan polisi menyebutkan bahwa sidik jarinya memang miliknya Di luar dugaan detektif Kim langsung memborgol Pak Noh Yang baru saja keluar dari ruangan kepala polisi Mereka menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan Begitu juga dengan Chang Yu dan temannya yang ikut ditangkap Di bagian lain Chong Xin mengambil tas yang berisi uang dan paspor Dengan menggunakan nama Lee Jae Hun Dia menemui seseorang yang memiliki roh jahat Wali kota Xin kini resmi mencalonkan jadi capres Ulah Hyokwo terus saja membully Somun Walau berkali-kali Somun dapat mengalahkannya Saat Xin menemui para pendukungnya Tiba-tiba Somun muncul dan melarangnya menjadi presiden Dia teringat jika Somun bagian dari orang-orang yang telah mempermalukan dirinya Dengan pendengarannya Hana memberitahukan teman-temannya Bahwa Chong Xin sedang mengumpulkan sesama roh jahat Di tempat lain Yang He yang akan dipindahkan ke lapas dikuntit oleh Chong Xin Dengan berpura-pura pincang mereka menculik Somun Hana menjelaskan bahwa Chong Xin sengaja mengumpulkan sesama roh jahat Untuk membentuk kelompoknya Padahal mereka untuk menangkap Chong Xin saja tak mampu Sang penculik ternyata ulah Chong Xin yang kini sudah bergabung dengan Yang He dan satu orang lainnya Kembalinya Somun menjadi manusia biasa diketahui mereka Karena Somun tak berdaya saat dipukuli Chong Xin marah saat Somun menyinggung dirinya telah membunuh ayahnya sendiri Di bagian lain counter bergegas untuk menyelamatkan Somun Saat mereka bertemu perkelahian tak dapat dihindari Hingga Suho terkena dampak dan langsung pingsan Tentu membuat Wigen dan lainnya terkejut Dia berusaha menghubungi Mo Taek yang sedang sibuk berkelahi Satu persatu mereka pun tumbang Dalam kebingungannya Somun tiba-tiba dirasuki asap hijau Itu sebabnya dia dapat berkomunikasi dengan Wigen Karena Mo Taek dan Hana tak ada yang merespon Pingsannya mereka dikarenakan dikalahkan Chong Xin Membuat Wigen tak punya pilihan Dia harus membantu Somun untuk bergabung kembali dengan counter guna menolong mereka Ledakan di gedung itu membuat ketua Taek Xin dan wali kota bahagia Karena tak ada yang kembali mengganggu mereka Somun yang telah kerasuki Wigen mengumpulkan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka Mo Taek protes pada Wigen Sementara Hana dan Mai Ok dibawa ketua Jangmul dengan ambulan Hanya Mai Ok yang terluka parah dan belum sadarkan diri Jangmul terkejut mendengar wali kota Xin merekrut para roh jahat Hana dapat mendengar permintaan Chong Xin Agar wali kota menghapus DPO dirinya Dengan timbal balik dia yang akan membereskan tim counter Kekhawatiran wali kota Xin masih terganggu dengan adanya detektif Kim yang selalu mengusik dirinya Yang Hi yang memang reseh dan susah diatur membuat Chong Xin marah Karena dia tak ingin kabur ke luar negeri So Moon sangat senang karena ketua alam bakar memintanya kembali menjadi tim counter Kebahagiaan mereka jadi kesedihan saat mengetahui Mai Ok sedang sekarat Ternyata Su Ho adalah anak Mai Ok Dia sudah koma selama satu bulan Untunglah Mai Ok sembuh dan kembali ke rumah Kini mereka berkumpul kembali dengan tim counter Sebelum Kim mengintrogasi Noh Dia mematikan layar monitor dan micnya Sehingga Su Ryong tak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan Noh tak bisa menyangga saat Kim memberitahukan tentang kedekatannya dengan Chong Xin Di tempat lain Choi kebingungan mengetahui semua rekeningnya diblokir Karena dia tak dapat mendanai kampanye Capresin Hanya memarahi Su Ryong yang dapat dilakukan Choi karena dia tak dapat membantunya Choi menyuruhnya untuk segera menyingkirkan Kim Atau dia akan melengserkan dari jabatannya Dengan bantuan Hana Mo Taek dapat memperlihatkan rekaman kejadian 7 tahun lalu Dimana saat itu So Gwon menemui dan memberitahukan Jika dia menemukan kecurangan pemilu wali kota Xin Dia memberikan kartu namanya Setelah seseorang menghubunginya guna bersaksi tentang kecurangan pemilu Su Ryong saat itu mencurigai dan membocorkan rahasia ini pada Chang Yu Sehingga mereka mengejar dan menjatuhkan Mo Taek dari atap gedung Dalam kesempatan itu mereka berhasil mencatat kembali nomor si penelpon Mo Taek memberitahukan nomor penelpon gelap pada Kim Guna mencari tahu siapa orangnya Eh ternyata itu detektif Kim sendiri Mereka dulunya merupakan pasangan kekasih Kim begitu senang jika ingatan Mo Taek telah kembali seperti semula Mereka janjian untuk bertemu Tapi sayang sekali Kim sudah terkapar dengan luka di kepalanya Dengan panik dia membawanya ke rumah sakit Di masa lalu Mo Taek merahasiakan untuk bertemu dengan seseorang Dompet Kim yang terjatuh di pungut Mo Taek ini dia yakin setelah melihat foto mereka berdua yang tersimpan di dalam dompet miliknya Ketua memberitahukan konter bahwa dia telah menghadiri pemakaman detektif Kim yang telah tewas Mo Taek sangat kehilangan Kim Terbunuhnya Kim dikarenakan dia telah membekukan rekening milik Pak Noh Yang berhubungan dengan dana ilegal kampanye Capres Kali ini sebelum bersaksi Mo Taek meminta izin ketua alam baka Karena kasus wali kota Xin berhubungan dengan roh jahat pimpinan Chong Xin Setelah mendapat izin mereka bersemangat untuk mengeksekusi rencana mereka Dengan terbunuhnya Kim Kini Noh dibebaskan dari penjara Di tempat lain dengan bantuan temannya Ketua Jangmul bergabung makan siang dengan wali kota Xin Kini Choi Se Otaek Xin gurup merasa dikhianati oleh Xin Setelah dia mengumumkan pencalonannya sebagai Capres Dimana para oligarki berlomba-lomba mendekatinya Guna memastikan kemenangan di Pilpres Jangmul meminta dana kampanye sebesar 5 miliar Lalu Xin memberitahukannya pada Choi agar segera menyiapkan dana tersebut Tim Konter menyadari jika Xin telah memakan umpannya Mereka mulai menguntit pergerakan uang cash tersebut Dengan memepet dan mengempeskan roda mobil ban mereka Tentu menghambat perjalanan mereka Menyamar sebagai petugas asuransi mobil Mo Taek mendatangi mereka Dengan ide konyolnya Mo Taek dapat ngibulin mereka Untuk keluar dari mobil dan berpura-pura pingsan Setelah Mai Ok menghipnotis seseorang yang masih berada di dalam mobil Mereka segera menukarkan koper-koper tersebut Tanpa curiga pengawal katro itu pun pergi dengan mobilnya Koper-koper itu diserahkan pada Choi untuk dikirimkan pada relawan Capres Xin Kaburnya Hyang Hin membuat Chong Xin kesal Walau dia dapat kembali menangkapnya Di bagian lain wali kota Xin senang Karena uang yang dijanjikan diterima di hadapannya Untuk diserahkan pada Jangmul Eh betapa terkejutnya Xin setelah membuka kopernya Begitu juga dengan Choi Danoh yang menguping di ruangan sebelah mendatanginya Dalam kesempatan itu Jangmul mengambil bekas minuman mereka Untuk dilakukan tes DNA Wali kota Xin sangat marah karena merasa dibodohi oleh pimpinan Tae Xin Group Choi Danoh melampiaskan kekesalannya pada bawahan mereka Adu domba ini membuat hubungan Choi dan Xin jadi retak Kemunculan Chenggyu menyadari jika kelompok konter masih hidup Dan inilah ulah mereka Hasil tes DNA sesuai dengan ulah Noh dan wali kota Xin Yang telah membunuh Yongnim di masa lalu Wali kota Xin terkejut saat polisi akan menangkapnya Apalagi saat dia mengetahui jika mayat Yongnim yang terkubur di area limbah Telah diambil oleh tim konter Noh kembali ditangkap polisi Penangkapan Xin seperti mendapat durian runtuh bagi reporter Mereka mendapat berita besar Chong Xin mendatangi ayah angkatnya Dia teringat dengan luka di kepalanya Saat sang ayah menganiayanya di waktu kecil Karena menyinggung masa lalu Sehingga ayahnya kembali emosi Dan berusaha melakukan kekerasan kembali Sayangnya Chong Xin yang sudah dirasuki roh jahat membunuhnya Suara tembakan ini membuat kedua rekannya terkejut Ulah roh jahat pimpinan Chong Xin menjadi topik berita di televisi Wigen memberitahukan bahwa Chong Xin sudah menjadi roh jahat yang sempurna Kini dia dapat hidup abadi setelah mencapai tingkat terakhirnya Hal ini membuat mereka panik karena tak dapat mengalahkan Chong Xin Wali kota Xin menjadi berita utama di televisi Dia meminta sekretarisnya Jung Untuk membalas dendam pada lawan politiknya Di bagian lain Somun terus berlatih Untuk mengumpulkan kekuatannya sendiri tanpa area Jung Kini tim konter dan perkumpulan alam baka bekerjasama Guna mengalahkan Chong Xin untuk membentuk kekuatan baru Guna mengeluarkan roh jahat dari tubuhnya Mereka memberikan tongkat untuk digunakan menghadapi Chong Xin Di tempat lain Mo Taik mendapat kabar Jika pelaku pembunuhan Kim adalah seorang polisi yang sudah mengabdi selama 20 tahun Dan rekaman CCTV di area tersebut telah dirusak pelaku Mo Taik menemui seorang pemilik mobil yang selalu memarkirkan mobilnya di area tersebut Hingga dia mendapatkan rekaman CCTV pada dashboard mobilnya Mo Taik meminta bantuan Hanel guna menyelidiki rekaman CCTV tersebut Dengan berpura-pura melaporkan temuannya pada Suryong Hanel memberitahukan jika Mo Taik mendapatkan bukti rekaman CCTV di TKP Tapi pembicaraan mereka direkam olehnya Kini bawa Han Suryong melawan Detektif Yo Dan Mo Taik berhasil menampolnya Situasi berbalik Dimana Hyokwo kini malah digebuki kawan-kawannya karena tak mau membayar uang jagonya Dengan murah hati Song Moon mau menolongnya Tapi Hyokwo yang angkuh tak mau berterima kasih Kemunculan Choi membuat wali kota Shin jadi parno Karena mereka menunjukkan rekaman pembunuhan Yong Nim yang terdapat di ruangan tersebut Yong Nim adalah teman Jung Sekretaris Shin Kini Shin dibawa kendali Choi Berkat pendengaran Hana yang tajam Mereka mendatangi panti asuhan dimana Chong Shin dan kelompoknya sedang berada di sana Chong Shin terkejut melihat kemunculan mereka Tak buang waktu mereka segera menggunakan tongkatnya untuk menangkap mereka Saat usaha Song Moon akan berhasil mengeluarkan roh jahat di tubuhnya Tiba-tiba bocah menghampiri dan mengganggunya Sehingga Chong Shin menembakkan dirinya sendiri Maka Gatlaw telah rencana tersebut Sementara harus Chong Shin terbang untuk mencari tubuh lainnya Di bagian lain wali kota Shin sekarat karena tekanan yang dilakukan Choi Sedang dibawa ambulans ke rumah sakit Mereka bersedih saat menemui kelompok alam bakar Wee Gen menjelaskan bahwa Chong Shin dapat mati karena aksi mereka berada dalam batasan lingkaran kekuatan baru Dengan begitu roh jahat yang berada di tubuhnya juga ikut mati Hanya Song Moon yang tak percaya dengan pendapatnya Di tempat lain wali kota Shin masih tak sedarkan diri Roh jahat Chong Shin kini menghinggapi tubuh Shin Dengan jiwa barunya dia menghubungi Choi untuk bertemu Kekuatan baru Shin dapat memerintahkan apa saja pada Choi Karena Choi menyuruhnya Kini Roh membebaskan wali kota Shin dari tuntutannya Dan dia mengorbankan dirinya sendiri Berita dibebaskannya Shin membuat Won terkecewa Agar tak ribet Shin menghabisi semua orang-orang Choi Dan mengambil ruhnya Dia menyadari jika Chong Shin kini menempel di tubuh ayahnya Aksi Song Moon yang akan menemui Shin ditahan oleh Hana Mereka tak boleh sembarangan kali ini Shin menargetkan harus membunuh Seo Eun bocah yang terkena dampak limbah agar tak bersaksi Setelah Yang Hee menculiknya Saat mereka akan membunuhnya Kemunculan tim Kong terdapat menggagalkannya Berita Tai Shin yang telah membuang limbah menjadi topik utama Warga kesal dengan ulahnya Sehingga melampiaskannya pada Choi Usaha menangkap Chong Shin yang berada di tubuh Shin terus dilakukan Tapi rencana ini digagalkan Yang Hee yang dapat mematahkan tongkatnya Di masa lalu Yang Hee juga orang yang telah membunuh keluarga Hana Song Moon tak menyadari jika kekuatan batasan area yang dibuat teman-temannya telah hancur Sehingga kekuatannya tak maksimal Untunglah Mo Taek datang dan membantu Song Moon untuk membunuh Shin Tapi mereka dapat dikalahkan dan Shin kabur dari TKP Sementara Hana yang penuh emosi menghadapi Yang Hee Dia dapat mengeluarkan roh jahat yang berada di tubuhnya Di alam baka Hana meminta maaf karena tongkatnya dapat dipatahkan Pada rekaman CCTV Kini Hyokwo mengetahui jika ayahnya seorang pembunuh Dia menemui Mai Ok di restonya Dia tak masalah jika ayahnya dibunuh karena memang pantas mati Tapi rupanya Hyokwo telah menjadi bagian dari roh jahat dan menyerang Mai Ok Song Moon datang dan menghadapinya Dia dapat menyelamatkan Hyokwo Saat roh jahat itu kembali pada Shin Mo Taek dan kawannya tak sanggup menghadapinya Mereka mendatangi proyek pembongkaran yang akan dilakukan Tae Shin Ternyata Shin telah menunggunya di area tersebut Hingga mereka baku hantam untuk mengeluarkan roh jahat di tubuhnya Dengan kekuatan yang sudah maksimal Shin dengan mudah mengalahkan tim counter Dia membuat kaki Song Moon pincang kembali Tapi anehnya kekuatannya malah bertambah dan dapat mengalahkan Shin Shin yang licik sebelumnya dia telah menyandara kakek dan neneknya Dan memberikan pilihan padanya siapa yang akan diselamatkan diantara kedua orang tua atau kakek neneknya Dengan kekuatan mistisnya, dia dapat mengendalikan truk untuk menabrak kakek neneknya Tapi untunglah Hana dan Mo Taek dapat menahan laju truk itu Hampir saja Moon dapat mengeluarkan roh jahat Tiba-tiba Shin menampakkan ibunya Yang tentu saja dia menunda eksekusinya Mai Ok mengingatkan Song Moon bahwa itu bukan ibunya Sehingga dia melanjutkan aksinya Maka wujud asli Chong Shin menampakkan mukanya Dan laju truk itu pun terhenti Setelah semuanya usai Wigen menemui Song Moon dan memberitahukan jika orang tua dan kakeknya baik-baik saja Wigen memberikan hukuman pada Chong Shin setelah dia sampai di alam bakar Sepeninggalnya Chong Shin, wali kota Shin masih terbaring tak sadarkan diri Akhirnya Song Moon bertemu kembali dengan orang tuanya Mai Ok berusaha menyembuhkan kaki Song Moon yang dipatahkan Chong Shin Dari rekaman CCTV Choi terlibat dengan pembunuhan kedua bawahannya Dan polisi menangkap wali kota Shin Hana diperkenalkan kepada kedua orang tuanya Berkat bantuan Hana, kakek neneknya pun bertemu orang tuanya Hyokwo menemui mereka bertiga untuk meminta maaf karena selama ini selalu menyusahkan mereka Dalam persidangan, wali kota Shin mengakui semua perbuatannya Dan jaksa memutuskan bahwa dia dalam pembunuhan tersebut Satu bulan kemudian, Wigen bukannya memberikan liburan untuk counter Tapi malah menyuruhnya untuk meneruskan pencarian roh jahat Perintah ini mendapat protes dari Mo Taek Dan drama Korea di Uncanny Counter berlanjut ke season 2 Terima kasih telah menonton!